Sobatku tercinta, video kali ini saya ingin membahas 2 cuplikan video yang menurut saya pribadi itu suatu hal yang tidak baik dan tidak patut untuk ditiru. Video yang ingin saya bahas ini saya dapatkan di saat proses pemakaman dan juga peletakan batu nisan almarhumah Nia Kurnia Sari. Dan jika nanti kalian sudah melihat cuplikan videonya, tolong jangan menghujat orang tersebut, karena mungkin saja orang itu tidak tahu atau sedang lupa, lalu kenapa saya bahas hal ini, tujuannya agar tidak terulang lagi kepada orang lain, karena di dalam video itu memperlihatkan 2 cara atau 2 adegan yang tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Nah Sobatku, sebelum saya bahas lebih lanjut, mari sama-sama ikuti saya untuk membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan doanya untuk almarhumah Nia Kurnia Sari Binti Asril, Al-Fatihah. Alhamdulillah Sobatku, mudah-mudahan dengan bacaan doa kita barusan, menjadi sebuah amal tambahan untuk almarhumah Nia Kurnia Sari di alam kuburnya. Amin. Sobatku, video pertama terjadi di saat hampir selesai proses pemakaman almarhumah Nia Kurnia Sari. Almarhumah dimakamkan di pemakaman umum yang dilakukan oleh warga setempat. Di sini bisa kalian lihat bahwa ada seorang yang menaikkan tanah dengan kakinya ke makam almarhumah. Memang benar kelihatannya itu sebuah hal yang sepele banget jika dibahas. Tapi sebenarnya cara seperti itu tidak baik untuk dilakukan kepada orang yang sudah meninggal. Ketika itu terjadi mungkin saja pihak keluarga almarhumah terasa tidak enak hati melihat cara tersebut. Namun apa boleh buat, mereka pihak keluarga mungkin tidak berani menegur karena merasa tidak enak jika ditegur. Dan mungkin saja jika ditegur nanti membuat orang itu tersipu malu dan bisa saja mengundang hal negatif lainnya. Padahal yang sebenarnya barang siapa yang membantu memakamkan seseorang, harus memelihara etitudenya agar orang yang kita bantu tersebut merasa enak hati, dan merasa senang atas bantuan yang kita sumbangkan walaupun berupa tenaga. Jikapun saat itu niat kita baik, tapi cara seperti itu tetap tidak diperbolehkan. Apalagi itu bukan satu hal yang situasinya mudarat, kecuali ada kemudaratan situasinya barulah hal tersebut diperbolehkan. Cuplikan video kedua terjadi saat peletakan batu nisannya almarhumah Niyakur Niyasari. Di video ini adegannya sungguh luar biasa bahkan di dalam syariat Islam haram hukumnya, yang mana di dalam video ini awalnya baik-baik saja, namun di saat sebagian orang mulai mengambil tanah untuk meratakan kebagian dalam pekarangan batu nisan, ada seorang yang masuk atau naik ke pekarangan batu nisannya almarhumah, lalu ia menginjak-injak tanah yang ada di dalam pekarangan makam almarhumah. Padahal di sini si kameramen sudah bertanya kepada orang sekitar yang ada di makam, ia bertanya menggunakan bahasa padang, yang artinya kurang lebih seperti ini, tolong koreksi bila ada yang salah. Ia berkata, ini boleh dipijak pak, lalu ada salah seorang menjawab, dalam rangka bekerja tidak apa-apa, jujur saya kaget mendengar jawaban seperti itu, menurut saya orang itu salah tempatkan perihal tersebut, karena yang sebenarnya itu bisa dilakukan dengan tangan tidak mesti harus diinjak-injak, misal diratakan dengan tangan kira-kira tanah tersebut bisa rata atau enggak, dan kalau tidak diinjak-injak tanah tersebut bisa padat atau enggak, di mana menurut kalian sobatku, tolong jawab di kolom komentar. Tapi menurut saya pribadi, untuk meratakan tanah dan juga memadatkan tanah di pekarangan batu nisan itu tidak mesti harus diinjak-injak seperti yang ada dalam video ini, karena di bawah tanah itu bukanlah sebatang kayu, tapi seorang manusia yang sudah meninggal, iya saya tahu niat orang ini memang baik, yaitu untuk memadatkan tanah di dalam pekarangan batu nisan, namun caranya lah yang salah, sebenarnya cara untuk meratakan tanah di dalam pekarangan batu nisan tersebut cukup dengan tangan saja, dan memadatkan tanahnya juga cukup dikasih air, maka tanah itu tentu semakin rata dan juga padat, tidak mesti harus diinjak-injak di atas makam, cara seperti itu sudah jelas dilarang atau tidak diperbolehkan sama sekali, dan bahkan haram hukumnya bagi yang melakukan hal tersebut, jangankan kita injak-injak di atas makam dengan apapun alasannya, duduk di atas perkarangan atau di atas keramik batu nisan saja tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Sebagai contoh, misal diibaratkan seseorang sedang tidur, lalu orang tersebut diberikan selimut atau apa saja yang menghiasi tempat tidurnya, setelah diberikan selimut dan juga hal lainnya, lalu dirapikan dengan kaki serta diinjak-injak tempat tidurnya, bagaimana menurut kalian jika itu terjadi, apakah orang tersebut merasakan senang, apakah itu suatu perbuatan baik, sopan, dan juga mulia terhadap orang tersebut, jawabannya jelas itu suatu perbuatan yang tidak baik, maka dari itu, walaupun seseorang sudah meninggal maka hormatilah tempatnya sebaik-baik mungkin, apalagi orang yang meninggal itu adalah orang yang baik serta mulia hatinya, jika kalian ragu dan merasa tidak percaya silakan tanya kepada ustad-ustad yang ada di daerah kalian masing-masing. Itulah sobatku sedikit pembahasan singkat dari saya setelah saya lihat dua hal yang telah terjadi di makamnya Almarhumah Niaqurnia Sari, mohon maaf jika cara saya bicara ada yang tidak berkenan di hati kalian, saya pamit, saya undurkan diri dan sampai jumpa kembali di video berikutnya, Terima kasih. Terima kasih telah menonton!